Mereka pulang ke sini kan di BPPT dan lain sebagainya, kan gitu ya. Artinya bahwa pertama memang mereka harus dikasih panggung, harus dikasih ruang ya. Maksudnya bahwa kalau mereka... Di Jawa Barat ini beruntung punya Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil yang memang mempunyai networking yang sangat luas. Tidak hanya di nasional, tetapi juga internasional. Saya dengar juga para employee of the man itu diajak makan siang dengan Gubernur ya. Dan disitulah ada kesempatan untuk ngobrol, dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekdar juga bisa melihat langsung ya. Siapa-siapa yang bisa menyampaikan artikulatif yang bagus dan sebagainya. Nah, iya betul. Nah, disitulah makanya, disitulah kita akan tahu yakin bahwa ini ASN ini benar-benar misalnya bicaranya sistematis, kan gitu ya. Kemudian banyak hal lah bisa kita lihat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat ketemu lagi di channel yang dahsyat ini. Channel yang peduli pada masa depan Anda. Saya mendapatkan kesempatan yang kedua untuk ketemu dengan Dr. Setyawan Wang Saatmaja, yang saya akan panggil akrabnya adalah Kang Iwan. Dia sebagai sekda Provinsi Jawa Barat. Kita berada di ruang pertemuan yang paling atas di Gedung Sati ya, ini Kang Iwan ya. Dan kita bisa lihat di sini, di belakang kami ini adalah gunung tangkuan perahu yang luar biasa indah. Dan di sekitar kami ini suara cintan burung-burung ya, berbagai spesies burung di sini. Menunjukkan bahwa di sini ini adalah suatu ekosistem yang nyaman ya, untuk semua makhluk-makhluk Allah bisa hidup di sekitar kita. Luar biasa nih di dunia saat ini. Baik, sore ini saya ingin mengulik Kang Iwan ini. Selamat sore, Kang Iwan. Selamat sore, ya. Iya, iya. Gak pas dulu. Oh iya. Baik, kali ini saya ingin mengulik dari Kang Iwan. Ada satu pertanyaan yang selalu didengang-dengongkan. Apa benar ASN itu bisa berkelas dunia? Karena selama ini kita kenal ASN ini yang beginilah, beginilah, begini. Tapi saya ingin bertanya kepada seorang pakar yang kena Kang Iwan dan juga sebagai eksekutor ya, dari program bagaimana mengembangkan ASN terutama di promosi jawabannya. Iya, terima kasih. Jadi memang kan kalau jabatan di ASN itu banyak. Jadi paling tidak jabatan fungsional kita kurang lebih ada 200-an. Oke. Kemudian, ya, 200-an. Kemudian juga ada 3 ribuan untuk pelaksana dan struktural sisanya. Kalau kita melihat jabatan-jabatan fungsional yang berkelas dunia saat ini pun sudah ada loh, jangan salah. Wow. Pemain bulu tangkis itu, itu sebagian besar itu ASN. ASN? Iya. Jadi ketika mereka tampil dan dapat medali di Asian Game yang terakhir itu, kemudian mereka memang menjadi ASN jadinya. Oke. Itu lagi contoh. Tapi itu kan di fungsional, pelatih, dan keatletan lah kurang lebih seperti itu. Oke. Sedangkali yang jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan jabatan-jabatan lainnya atau fungsional lainnya? Nah, jadi kalau menurut hemat kami, bahwa kita ini sangat-sangat punya potensi di sana. Jadi, kalau pernah mendengar dulu ya, programnya Pak Habibi dulu yang dikirim ke Belanda, ke mana. Sekolah ya? Iya. Doktoral masyarakat. Dan itu sebagian besar kan ASN? Sebagian besar ASN. Mereka pulang ke sini kan di BPPT dan lain sebagainya, kan gitu ya. Artinya bahwa pertama, memang mereka harus dikasih panggung. Oke. Harus dikasih ruang ya. Maksudnya bahwa kalau mereka dulu mendalami terkait dengan perkapalan, ya dia pulang ke sini harus diberikan ruang untuk mereka berkiprakan gitu. Saya yakin bahwa banyak ASN yang potensinya luar biasa bahkan bekerja di luar sana. Iya. Bahkan menjadi diaspora dan lain sebagainya. Baik, jadi berarti sebetulnya jawabannya adalah sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Dari yang sekarang pun, saat ini pun sudah banyak ya. Sudah banyak ya. Tadi yang juga duka warga kita ya, meraih dari emas di olimpi dan lain sebagainya. Nah baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Yuan. Tadi dikatakan, sangat mungkin ASN itu dikembangkan menjadi berkelas dunia. Nah tadi disampaikan oleh Kang Yuan, ada duta-duta olahraga kita yang mendapatkan mandali emas di olimpiade. Diaspora yang ada di luar negeri. Mereka adalah, sebagian besar adalah aparatur. Nah pertanyaan saya berikan nih Kang Yuan. Kang Yuan, sebagai sek dari Jabari, tentunya saya yakin banyak sekali program ya, yang difokuskan untuk istilahnya mengembangkan ASN. Akhirnya program kunci apa saja yang Kang Yuan sudah canangkan dan tetapkan untuk menaikkan kelas ya, ASN menjadi kelas dunia. Ya, yang pertama bahwa modal Jawa Barat itu kan kita sudah berhasil memetakkan kompetensi dan juga kinerja gitu ya, yang di dalam sembilan box tersebut. Jadi sebetulnya orang-orang ASN di Jawa Barat yang masuk dalam kelompok sembilan gitu ya, box sembilan ini, itu adalah sebetulnya cerminan bahwa paling tidak bahwa Jawa Barat mempunyai ASN-ASN yang punya potensi untuk terus dikembangkan. Nah lalu bagaimana gitu ya, nah kebetulan bahwa di Jawa Barat ini beruntung gitu ya, punya Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil yang memang mempunyai networking yang sangat luas gitu ya, tidak hanya di nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu program-program yang di-create adalah diantaranya internship sebetulnya. Internship? Iya, jadi internship kita ini tidak terbatas hanya di level perusahaan, tapi juga bahkan di dunia internasional. Jadi ada ASN Jambar yang tidak hanya internship di perusahaan tapi juga dikirim ke luar negeri. Jadi sifatnya saat ini masih, ya siapa yang berprestasi kita kirim kurang lebih seperti itu ya. Nah itu sudah dilakukan sebetulnya. Nah oleh karena itu kami ingin terus mengembangkan, tidak hanya sekedar bahwa mereka kemudian hanya diberikan penghargaan dalam bentuk bahwa mereka diperlihatkan bagaimana manajemen di sana, walaupun dalam short time gitu ya, tetapi bagaimana bahwa justru mereka bisa berkontribusi dan bekerja di sana gitu ya, di dalam kurun waktu tertentu dengan kepakarannya. Ini yang penting sebetulnya. Nah oleh karena itu, pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa pemilihan-pemilihan dari anak-anak ASN yang berprestasi ini benar-benar harus fair. Karena jangan sampai bahwa kita karbitan ya, karena kedekatan kemudian dia yang dikirim, padahal kompetensinya banyak yang lebih baik. Nah dengan cara seperti itu tentunya bahwa sini sudah terjadi pergeseran yang lebih kompetitif lagi. Bahwa karena saya punya kompetensi ya seperti ini, misalnya di bidang apapun juga gitu ya, administrasi pemerintahan, mungkin di bidang IT, di bidang macam-macam ya, lingkungan hidup atau apapun juga. Nah dengan cara seperti ini, kemudian kita akan mencarikan kira-kira di mana tempat intensif dia yang lebih baikkan gitu ya, untuk meningkatkan, untuk improvement. Jadi pola-pola seperti inilah yang terus dikembangkan oleh kita. Jadi ketika saya misalnya berkecimpung di area lingkungan hidup, kemudian kita carikan program dari Jepang misalnya gitu ya, yang lebih baik pengelolaan lingkungan hidupnya seperti di mana saja kan gitu ya, dan program apa saja yang bisa kita buka. Dan disinilah yang terus kita dorong supaya anak-anak ini lebih percaya diri di dunia internasional, di dalam pergaluan internasional dan juga mengatasi permasalahannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini barusan Kang Ewan menyinggung satu hal yang sangat penting. Kami kalau di private sector itu Kang Ewan bahwa internship itu adalah membuka sebagai eye-opener. Jadi daripada kita mengajari di kelas ya, sampai berpusa-pusa, maka dikirim saja. Dia ke, tadi ke international exposure, atau ke perusahaan yang lain. Sehingga itu langsung dia belajar dengan internship dan bisa membuka mindset dia. Ini pada waktu kembali saya yakin ya, waktu kembali lagi ke Provinsi Jabar, dia pasti akan banyak ide-ide innovation yang kemarlahan dan pasti breakthrough. Nah, itu yang pertama. Apakah ada lagi barangkali program yang lain yang kira-kira bisa menjadikan, apa tadi, dengan passion Kang Ewan tadi menjadikan ASN Jabar itu menjadi berkelas dunia tadi? Ya, di dalam setiap istilahnya bahwa employee of the month itu, mereka kan dituntut apa sih yang menjadi prestasi dia. Nah, biasanya mereka juga berinovasi. Jadi, inovasi-inovasi tersebut itulah yang menjadikan bahwa paling tidak dia punya kompetensi yang lebih spesifik lah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau saya perhatikan bahwa ketika seseorang akan misalnya kita internshipkan, di mana saja gitu ya, kan harus punya keahlian juga dia. Nah, disitulah bahwa Jawa Barat bagaimana caranya supaya ASN ini mau terus belajar, kan gitu ya. Oleh karena itu, salah satunya caranya adalah bagaimana teman-teman ini untuk kita selalu dikompetisi, bukan kompetisi tanda kutip ya, tanda yang negatif. Tetapi bahwa mereka ini dituntut untuk terus berinovasi, karena kalau dia berinovasi artinya dia punya prestasi, artinya dia punya take home pay yang lebih besar, kurang lebih gitu lah. Karena selalu kita harus, apa istilahnya, menghubungkan itu ke sana gitu ya, karena... Ada reward-nya ya? Harus ada reward. Jadi, dan ini barangkali yang juga harus saya sampaikan lagi, reward ini bukan hanya bentuk finansial gitu ya, tetapi juga pengakuan dari pimpinan yang lebih penting. Dan bisa didekatkan, dikenalkan betul dengan pimpinan tertinggi, paling tidak di Jawa Barat ini adalah Pak Gubernur, kan gitu. Nah, dengan cara seperti itu kan mereka punya kebanggaan tersendiri. Saya dengar juga para employee of the man itu diajak makan siang dengan Gubernur ya. Dan disitulah ada kesempatan untuk ngobrol, dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekdar juga bisa melihat langsung ya, siapa-siapa yang bisa menyampaikan artikulatif yang bagus dan sebagainya. Nah, iya betul. Nah, disitulah makanya, disitulah kita akan tahu yakin bahwa ini ASN ini benar-benar misalnya bicaranya sistematis, kan gitu ya. Iya, iya betul. Kemudian banyak hal lah bisa kita lihat di sana. Dan bahkan gitu ya, kami sebetulnya, upaya kami untuk melihat setiap person itu adalah bahwa ASN di Jawa Barat ini wajib untuk mengupload diri gitu ya. Oh, jadi di dalam setiap bulannya mereka punya prestasi itu juga disampaikan. Itu harus di video. Oh, dari situ kita akan lihat. Video ya? Betul. Rekaman video, oke. Iya, rekaman video. Mereka upload, sehingga kita tahu persis nih gaya gestur tubuhnya ini seperti apa. Dan saya kan kita orang SDM pasti bisa membaca. Kalau begini, ini harus ini dan itu segala macam. Jadi pasti orang-orang SDM bisa melihat lah, dari gestur saja bisa kita lihat. Belum lagi artikulasinya, kemudian juga daya spontanitas dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sedetil itu yang kami perhatikan. Dan sekali lagi bahwa tidak mudah gitu ya, tetapi kami terus berusaha bahwa Jawa Barat ini mengembangkan terus potensi-potensi yang ada ini. Jadi kami benar-benar terus mendorong yang mengembangkan potensinya mereka yang sesungguhnya ada di mana. Sebetulnya itu fungsinya. Baik, sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, saya menangkap ada dua hal penting yang barusan disampaikan oleh Pak Sekhidat Barusan. Yang pertama adalah menjadikan ASN Jabar itu selalu belajar. Dan ini yang disebut dengan kompetensi Growth Mindset. Dan Growth Mindset adalah salah satu dari enam soft kompetensi yang akan menentukan kesuksesan Anda di masyarakat di atas. Yang kedua tadi disampaikan bagaimana ASN yang terpilih sebagai employee of the month ini, dia harus menyampaikan sesuatu ya. Bahkan secara video tadi. Dan barusan saya baca artikel jurnal ilmiah yang terbaru, dikatakan bahwa tool selection yang paling dahsyat saat ini adalah video tapping pelamar. Dengan video tapping, dia bisa mengungkapkan, mengartikulasikan secara baik apa yang dia passionate ingin lakukan. Dan disitulah sebetulnya para interviewer itu melihat. Jadi tidak hanya, sekarang tidak hanya phone interview lagi, Kak Iwan. Tapi mereka diminta untuk bikin video, dan dalam setelah dia bisa menelakkan bahwa ini fit atau tidak. Dan ini sudah didului sama propensi Jabatan. Dan saya lakukan ya, misalnya dalam penempatan-penempatan Jabatan itu banyak sekali yang istilahnya berimbang. Salah satu yang saya pastikan adalah dari videonya. Jadi saya putar videonya, coba yang berimbang ini yang mana saja, putar videonya dan saya melihat, oh yang ini. Dan itu insya Allah tidak meleset jauh. Sangat efektif ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang saya ingin mengulik sebelum kita tutup dengan, kita mohon kangen bisa sharing tips untuk para ASN di seluruh Indonesia. Iya, pasti akan ada obstakel, hambatan, tantangan untuk memotivate ASN di gambar ini untuk menjadi kelas dunia. Bisa nggak disebutkan mungkin tiga saja? Yang Kang Iwan hadapi secara real itu obstakelnya apa? Iya, pertama masih banyak yang ASN mempunyai mindset zonanya man. Zonanya man. Jadi saya ngapain diginiin? Kan saya... Ngapain diginiin? Iya, ngapain diginiin kan gitu. Dulu-dulu saya rasanya udah enak-enak aja kan gitu. Nah itu mindset ini yang masih ada gitu, masih ada yang untuk merubah ini kan sangat sulit. Dan pada waktu Kang Iwan menghadapi situasi kayak gitu, gimana menyakinkan dengan ASN tentang ultimate goal yang mau dicapai itu apa supaya dia termotivasi lagi? Iya, jadi yang saya yakinkan adalah dari sistem yang kita bangun. Jadi kalau Anda misalnya punya potensi hebat, tapi Anda tidak pernah mau mengupload prestasi Anda, Anda ketinggalan sendiri. Dan saya tinggal sebenernya begitu. Dan akan ditinggal? Dan akan ditinggal. Wah itu yang dasar itu, pasti orang akan... Dan akhirnya, dan itu kejadian, itu kejadian. Sampai saya panggil secara personal, Anda ini S3 dari luar negeri gitu ya. Tetapi karena Anda merasa bahwa yang ini semua kita lakukan ini, mungkin tanda kutip bagi dia, ah buat apa sih kan gitu ya, toh semua sudah ada yang mengatur. Saya bilang zaman sekarang jangan begitu prinsipnya, upaya yang harus kita lakukan. Dan akhirnya mereka mau. Tetapi itu salah satu problem gitu ya, untuk mengubah mindset yang mereka sudah merasa dulu-dulu gak ada yang beginian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja, maintaining untuk sistem. Maintaining sistem? Iya. Jadi, untuk keberlangsungan sistem ini harus ada, ini kan ini banyak sekali. Kita misalnya ada masalah dengan internet dan lain sebagainya, karena di kita ini kan masih belum terlalu stabil. Dan sebetulnya Jawa Barat boleh tanding sih. Kita benar-benar sudah dioptimalkan terus. Karena kita juga kan di sini bekerjasama dengan banyak kantor-kantor. Jadi masalah bandwidth di usaha tidak ada masalah ya? Walaupun ketika kita lagi hektik untuk, kan sekali pelantikan itu kita bisa 300-900 jabatan. Iya. Oleh karena itu kan kita lagi hektik seperti itu, tiba-tiba down sebentar kan gitu. Kan kita lemas juga kan kayak gitu. Nah itu hambatannya. Dan yang ketiga, saya rasa bahwa mengatur endurance teman-teman. Khususnya yang endurance teman-teman. Teman-teman, iya. Jadi kan kita yang namanya orang-orang SDM ini kan memang harus agak telaten ya gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau tampak permukaan saja, ini orang nih suka sulit diatur misalnya begitu. Nah tetapi ini punya potensi hebat nih. Kan karena saya sudah meresapi banget sebagai orang SDM ya. Jadi ini punya potensi, hanya diketoknya kurang pas, kurang lebih seperti itu. Nah itu tuh memerlukan endurance gitu, sampai dengan dia benar come up sesuai dengan potensinya. Nah itu saja, kalau sempatnya kita punya endurance lebih gitu ya, dan kita bisa lebih telaten, itu bisa ditanggulangi. Tapi itu masalah di awalnya gitu. Nah sobat kompetensi di Suri Indonesia, barusan kita menangkap esensi tiga hal penting ya. Kalau kita bicara obstacle atau challenges yang kita hadapi untuk merubah KSN jadi kelas dunia. Dan ini pelajaran satu semester gitu. Biar biasa ini. Kalau dijadikan SKS ini berapa SKS ini kan? Yang pertama adalah orientation tadi. Jadi menjadikan KSN itu selalu mendapatkan new orientation. Kenapa kok saya harus berkelas dunia gitu kan? Dan itulah yang oleh Kang Ilwan tadi selalu didorong. Yang kedua adalah maintaining the system. Dan ini menurut saya ini niatan yang luar biasa. Suatu passion yang kuat untuk bagaimana menghadirkan digital di tengah-tengah bagaimana kita melolak SDM ya. Yang ketiga adalah dari endurance. Kalau kami menyebutnya di private sector itu adalah resilience. Oke. Bagaimana orang itu tetap keep growing secara persistent. Sebab kalau dia berhenti akan di-sulcle yang lain. Jadi persistently harus growing. Ya. Nah yang terakhir ini Kang Ilwan. Tadi saya udah janjikan sama sobat kompetensi. Bagi para ASN di Suri Indonesia yang menonton channel ini. Mari kita dengarkan ini. Apa tips yang teman-teman harus lakukan sebagai ASN ini Kang Ilwan ya. Untuk menjadi kelas dunia. Silahkan. Silahkan. Mau berapa item silahkan. Pertama bahwa kita harus menyadari. Bahwa saat ini kan kita dunia ini sedang dilanda double disruption ya. Double disruption? Ya. Yang pertama karena era industri 4.0 atau 5.0 saat ini. Dan satu lagi pandemi COVID. Artinya tips yang pertamanya adalah. Kita segera beradaptasi itu. Jadi adaptasi itu bukan hanya adaptasi kebiasaan menurut kita pakai masker, cuci tangan. Bukan hanya itu saja. Kalau kita sebagai ASN adalah. Bahwa dulu yang serba manual di kita. Dan kita sudah nyaman dengan serba manual. Sekarang kita tidak mau harus belajar. Bagaimana pentingnya IT. Informasi teknologi. Internet of Things. Itu. Yang kedua. Itu beradaptasi ya. Yang kedua adalah. Kita betul-betul harus tahan gitu ya. Jadi harus tahan dengan situasi. Resilience. Harus tahan dengan situasi yang saat ini. Jadi ada orang yang give up pak. Give up. Iya. Aduh saya sudah males deh. Udahlah saya ngikut aja nah. Kita mau never give up ya. Nah jadi gimana kita mau berkelas dunia. Kalau umpamanya kita. Apa namanya. Cepat sekali give up gitu ya. Cepat menyerah. Dan yang ketiga tetap belajar kita. Saya sampai dengan saat ini pun terus belajar. Dan saya mempelajari terus gitu ya. Terkait dengan kenapa ya ini begini. Dan kita harus pelajarin. Kenapa ya sistem ini kurang pas. Dan kita harus ubah misalnya begitu. Karena membuat sistem di Jawa Barat ini gitu ya. Memang itu support dari gubernur paling besar. Andilnya dan wakil gubernur gitu ya. Tetapi kan kita harus ditindaklanjuti oleh seluruh ASN untuk kita implementasikan. Dan bertumbuh. Bertahap. Jadi tidak pernah ada sistem yang kami bangun di sini. Langsung jadi. Jadi misalnya contoh gini ya. Misalnya sembilan box. Kalau kita melihat misalnya dari peraturan yang sudah ada. Sebarannya nggak bagus tuh. Yang satu, dua, tiga, empat. Kemudian kita modifikasi. Dan itu caranya adalah belajar kita. Coba kita giniin ya. Coba kita begitukan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi yang terakhir tetap belajar kita. Oke. Nah ini dia ya. Kalau kita bertemu sama ahlinya. Ini ahli suhu dan juga yang mempraktekan ya. Praktekan. Jadi kompletlah sudah ya. Praktisi. Jadi tiga tips untuk para ASN di sudut Indonesia. Pertama ya. Agile and adaptive. Anda dihantam oleh dua disrupsi tadi ya. Industri 4.0. Covid-19. Ini belum lagi kita datang society 5.0. Yes. Itu kena triple disruptive ini ya. Triple. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga tetap. Supaya kita. Yang kedua tadi adalah. Consistence. Consistence ya. Kita punya resilience ya. Resilience. Persistence. Dan yang ketiga adalah good mindset. Tadi diulang pagi. Bahwa kita harus belajar. Belajar dan belajar. Jangan cepat puas dengan keahlian yang kita miliki sekarang ini. Iya. Jangan-jangan besok sudah tidak relevan lagi. Ya itu dia. Persis. Senua sudah senior saya. Belajar terus ini. Gimana mungkin Anda yang masih muda ini. Jangan kalah ya sama kami-kami yang sudah generation X ini. Baik. Kang Iwan saya pikir. Kang Iwan kan kira-kira berkenan ya. Kamusannya para ASN di seluruh Indonesia ini belajar dari Kabupaten Jawa Barat. Dan mereka juga pasti pengen berkelas dunia seperti yang ada di Jawa Barat. Dan nanti kita akan adakan barangkali sesi yang terpisah ya. Yang bisa kita menyemangati lebih detail lagi. Bagaimana menjadikan ASN di seluruh Indonesia juga berkelas dunia seperti yang di Provinsi Jawa Barat. Oke Kang Iwan, terima kasih atas insight-nya, atas thought-nya, atas wajangan dan saran-sarannya. Saya menyapa kepada Sobat Kompetensi tersebut. Baik, Sobat Kompetensi yang saya banggakan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dukung saya dengan subscribe, like, share, and comment. Kalau Anda memilih suatu provinsi, maka pastikan Anda kompeten di bidang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini.